Maka di sini boleh membahas satu masalah Yaitu masalah orang-orang yang dianggap sah untuk dijadikan seorang imam Karena kita tahu dalam susunan sholat berjamaah itu harus ada imam dan harus ada makmum Dan sholat berjamaah itu maknanya adalah seorang makmum mengikat sholatnya dengan sholat imamnya Maka perlu kita mengetahui apakah imam ini memang layak dan sah untuk menjadi imam kita atau tidak Makin penting untuk diketahui supaya sholat berjamaah yang kita lakukan itu dianggap sah Karena kita sudah menggantungkan, mengaitkan sholat kita dengan sholat imam tersebut Maka di sini beliau mengatakan Orang yang merdeka bil abdi terhadap seorang buddha Maka di sini ada orang yang sah jadi imam Ada orang yang nanti akan disebutkan orang-orang yang tidak sah jadi imam Beliau menyebutkan yang sah jadi imam dulu, diantaranya adalah seorang buddha Selama dia muslim Mukallaf Maka dia sah menjadi seorang imam Itu siapa? Orang merdeka Bahkan kalaupun yang bermakmum orang, orang berbeda Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama Diriwayatkan, pohonnya Sayyidah Aisyah Radhiallahu ta'ala nha Beliau bahkan pernah sholat diimami oleh seorang buddha Buddha nya Sayyidah Aisyah Radhiallahu ta'ala nha bernama Dhaquan Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Lansari dalam kitabnya Asan al-Matalib Beliau menyampaikan pohonnya Sayyidah Aisyah pernah diimami buddha nya Buddha beliau Maka di sini sah Orang yang merdeka diimami buddha Walbali'u bil murahiki Yang kedua adalah al-murahik Maka dia sah menjadi seorang imam Murahik itu apa? Murahik itu adalah anak yang Mau balek Belum balek Tapi dia sudah mau balek Bahasa lainnya adalah mungkin mumayis Dia sudah anak yang mumayis Maka beli'u matakan Dan boleh bermakmum orang yang balek terhadap anak Kecil bahkan yang belum balek Dengan syarat apa? Dia sudah mumayis Mumayis itu apa? Mumayis itu adalah dia sudah mengerti bagaimana menjalankan sholat itu dengan benar Dan ketika dia ditanyai dia bisa menjawab dengan benar Dia bisa diajari dan mengamalkan apa yang diajari Dan dia menjalankan sholat sesuai dengan syarat-syarat sahnya Dan rukunnya tidak melakukan membatal maka sah Alasannya ada satriwa dalam saya Bukhari Bahasanya Amr ibn Salamah Beliau sempat disuruh menjadi imam untuk orang di kampungnya Padahal ketika itu umurnya sekitar tujuh tahunan Karena beliau Amr ibn Salamah ini ketika itu adalah yang paling mengenal Al-Qur'an Yang paling memiliki hafalan dan mengetahui Al-Qur'an Disuruh jadi apa? Disuruh jadi imam Nah anak umur segitu tujuh tahun masih belum balik Tapi dia sudah mumayis Pokoknya apa? Ya dia sudah menghafal Al-Qur'an Dia juga mengetahui tata cara ibadah Maka sah sah saja Maka sah sah saja Itu alasan secara pendalilan dari nas yang ada Ada pun secara Secara akil, aklinya Alasannya adalah karena Orang yang atau anak yang mumayis Ataupun orang yang Buddha ini Sholat mereka secara asal sah Maka ya sah juga mengimami orang Orang lain Kemudian beliau memberikan catatan Ammas sabi gairul mumayisi Ada pun anak yang belum mumayis Masih sholat itu tidak bisa Diajari, sudah diajari Tapi ketika sholat dia tidak menjalankan sholat dengan benar Dia masih belum faham Karena masih TK, misalkan umur 5 tahun Masih taunya main saja Ada pun anak yang seperti ini Yang gairul mumayis Maka tidak sah bermakmum kepadanya Maka syaratnya boleh bermakmum pada anak yang belum balik Tapi syaratnya dia mumayis Dia menjalankan sholat dengan benar Dan dia adalah orang anak yang sudah bisa diajari Dan mengamalkan apa yang diajarkan dengan baik Tapi kalau belum seperti itu maka dia belum mumayis Kemudian beliau menyebutkan Beberapa kondisi yang mana imam tidaklah sah dijadikan imam dalam kondisi ini Dan tidak sah bermakmumnya seorang laki-laki terhadap perempuan Jadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki Maka kondisi semacam ini tidak sah Kondisi semacam ini tidak sah Perempuan tidak boleh menjadi imamnya laki-laki Kalau tetap dilaksanakan sholatnya tidak sah dua-duanya Sholatnya apa? Sholatnya tidak sah Karena ini berarti Kalau misalkan memang secara sengaja dua-duanya melakukan itu Berarti dia mempermain dengan syariat Tapi kalau si imamnya tidak tahu Tidak tahu maka apa namanya Makmumnya tiba-tiba Jadi kan dia imam saja Imam tidak masalah meskipun dia tidak tahu kalau ada yang bermakmum Maka sholat imamnya tetap sah, sholat perempuannya tetap sah Sholat laki-lakinya yang tidak sah Karena dia menggantungkan sholatnya kepada seorang perempuan Maka tidak sah Nah tidak sah bermakmumnya Laki-laki kepada imam perempuan Ini kondisi pertama yang tidak sah Dalamnya apa? Dalamnya diantaranya Sabta Nabi SAW dan Masih Bukhari Lan yufliha qawmun wallau amrahum imra'adun Apa namanya Tidaklah menjadi berbahagia atau apa namanya Mendapatkan keberhasilan atau mendapatkan kebaikan Satu kaum yang menjadi pemimpin mereka adalah seorang wanita Maka itu yang menjadi dalil oleh para ulama Ini kondisi yang pertama Kondisi yang kedua tidak juga terhadap khunsa muskil Maksudnya apa? Kondisi yang kedua laki-laki bermakmum pada khunsa muskil Apa khunsa muskil? Khunsa muskil itu adalah orang yang memiliki dua kelamin Memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dan tidak jelas Tidak jelas mana yang berfungsi Karena mungkin berfungsi dua-duanya misalkan Buang air kecilnya misalkan Keluar dari dua-duanya Maka masih belum jelas Statusnya masih belum jelas Ini namanya khunsa muskil Dan itu dibahas oleh para ulama sejak dulu Sejak dulu sudah dibahas Kalau mungkin di ranah kedokteran modern Bisa diketahui ya sekarang Bisa diketahui Kalau zaman dulu masih sulit, masih tidak tahu Kalau zaman dulu baru dikatakan tidak muskil Muskil itu artinya masalah Tidak jelas itu artinya muskil Baru dikatakan tidak muskil ketika diketahui mana yang berfungsi Mana yang berfungsi Mana yang tidak berfungsi Maka yang dia dihukumi jenis kelaminnya adalah sesuai yang berfungsi tadi Ada yang tidak berfungsi maka dia dianggap tidak ada Terolah ini khunsa muskil masih belum jelas Apakah dia laki-laki ataupun perempuan Maka seorang laki-laki tidak boleh bermakmum pada orang semacam itu Kalaupun ada Kondisi yang ketiga Kondisi yang ketiga adalah khunsa muskil Orang yang berkelamin ganda Bermakmum kepada seorang wanita Bermakmum pada seorang wanita Kalau tadi seorang laki-laki tidak boleh bermakmum kepada khunsa muskil Kenapa? Karena bisa jadi khunsa muskil ini adalah perempuan Maka masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan-kemungkinan Maka ada keraguan di sini Kalau perempuan ini maka tidak sah Kondisi yang ketiga khunsa muskil bermakmum pada seorang perempuan Ini juga tidak sah Nah kenapa? Karena bisa jadi khunsa muskilnya itu seorang laki-laki aslinya Maka seperti seorang laki-laki yang bermakmum pada perempuan Maka ini juga tidak sah Dan tidak juga terhadap yang muskil Khunsa muskil Makmum pada khunsa muskil Sama-sama khunsanya Sama-sama orang yang memiliki kelamin yang ganda Dan masih belum diketahui jelasannya Maka tidak boleh saling menjadi makmum dan imam Kenapa? Karena ada kemungkinan-kemungkinan Bisa jadi yang makmumnya perempuan Bisa jadi yang imamnya laki-laki Bisa jadi makmumnya laki-laki Imamnya perempuan maka tidak sah Iya Akhirnya tidak Tidak dianggap sah oleh para Para ulama Kemudian juga beliau menyampaikan Kala wala qariun Dan tidak juga qari Apa yang dimaksud qari itu? Wahuwa man yuhsinul fatihata Yaitu orang yang Benar bacaan al-fatihanya Maksudnya bisa membaca al-fatihah Eh, maksudnya La yasihu ibtidau Tidak sah bermakmumnya Bi ummiyin terhadap seorang yang ummi Apa ummi itu? Wahuwa dan dia adalah Man yuhillu Orang yang cacat Bi harfin dengan satu huruf Au tasdidatin Ataupun satu tasdid min al-fatihati Dari bacaan al-fatihanya Maksudnya apa? Maksudnya adalah Orang yang Tidak benar Bacaan al-fatihanya Tidak bisa membaca al-fatihah Dengan benar Kemudian makmumnya Kok bisa membaca al-fatihah Maka ini tidak sah jadikan imam Tidak sah jadikan imam Ya, kenapa? Alasannya para ulama menyampaikan Bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-imam mudawamin Imam itu adalah sebagai penanggung Penanggung apa? Penanggung sholatnya makmum Termasuk yang ditanggung oleh imam Adalah al-fatihanya makmum Ketika makmum itu masbuk Kemudian tidak nututi Baca al-fatihah Maka boleh langsung ikut imam Tidak menyelesaikan al-fatihanya Dan itu ditanggung oleh imamnya Nah, kalau misalkan Imamnya ini tidak benar Baca al-fatihanya Bagaimana dia bisa menanggung Fatihah makmumnya? Oleh karanya Dan fatihah rukun Oleh karanya Para ulama menyampaikan Ya, kalau dia sholat sendiri Tetap sah-sah saja Tetap sah Dan dia wajib belajar Wajib belajar Makanya Termasuk Hal yang penting Yang perlu disebar Seperluaskan Seperluaskan adalah Menebarkan Belajar tahsin surat al-fatihah Itu sangat penting Tahsin surat al-fatihah Membaca al-fatihah dan benar Dan ini perlu Disampaikan Diumumkan Termasuk juga hal yang Tidaknya Disampaikan juga pada keluarga kita Jangan sampai ada dari keluarga kita Yang tidak bisa membaca al-fatihah Tidak bisa membaca al-fatihah Sedangkan dia adalah rukun Sholat Tidak sah sholat Kecuali dengan al-fatihah Ada pun kalau sama-sama Tidak benar Baca al-fatihahnya Maka boleh Yang satu tidak benar Baca al-fatihahnya Kemudian yang satunya Tidak benar Baca al-fatihahnya Maka boleh saling jadi imam Dan makmum Tapi kalau makmumnya itu bisa Baca al-fatihah Imamnya tidak bisa Maka ini yang tidak boleh Maka ini yang tidak Tidak boleh Tidak sah bermakmum Pada orang Semacam itu Bagi yang bisa baca al-fatihah Maka ini Satu masalah Yang beliau bahas Dari pembahasan Salat berjamah Kemudian beliau membahas Masalah yang lain Yaitu syarat-syarat Dalam bermakmum Salat-syarat Dalam bermakmum Maka beliau Mata Kemudian penulis Mengisyaratkan Penulis Beliau mengisyaratkan Terhadap syarat-syarat Dalam berjamah Atau bermakmum Maka disini Beliau membahas Masalah yang lain Masalah yang baru Yaitu apa Syarat berjamah Maka disini Beliau menyampaikan Bikau lihi Dengan ucapannya Wa ayu mawdi'in Dan di tempat Manapun Salah fil masjidi Dia sholat di masjid Bisolatil imami fihi Dengan sholat imam Yang ada juga Di dalam masjid Ay al-masjidi Wahwa Ay al-makmum Dan dia yaitu makmum Alimun bisolatihi Mengetahui sholat Imamnya Ay al-imami Bimushahadatil makmumi Lahu Entah dengan melihat Makmum yang lain Atau bimushahadati Ba'di sofin Atau dengan melihat Gerakan dari sof yang lain Ajaza'ahu Maka mencukupi Bagi orang Orang tersebut Maka mencukupi Bagi orang tersebut Ay kafahu dhalika Fisihatil iktidai Bihi Maksudnya adalah Cukup bagi dia Dan sah bagi dia Dalam Bermakmum Kepada orang tersebut Maka disini Belum menyebutkan Tentang syarat Bermakmum Yang pertama adalah Ketika Imam dan makmum Berada dalam Satu masjid Berada dalam Satu masjid Maka secara asal Secara asal Makmum Boleh Bermakmum Kepada seorang imam Dimanapun Tempatnya makmum Tersebut Secara asal Ya secara asal Bahkan mungkin jaraknya Lumayan jauh Yang penting dia tahu Gerak-geriknya Imam Misalkan ada orang Salat disof sini Ada orang yang makmum Tapi disof Paling belakang Nah kita katakan Tetap sah Tetap sah Dikatakan sah-sah Tapi tentu saja Dia kehilangan Keutamaan Dalam Apa namanya Dalam Menekatkan Sof dan berjamaah Tapi Dia tetap sah Salatnya tetap Tetap sah Tentu saja Ini khilaf Afdol ya Khilaf yang Apa namanya Menyelisi yang utama Yang utama tentu saja Mendekat kepada Pada imam Tapi kalau lah terjadi Misalkan kita katakan sah Selama dua-duanya Masih dalam satu Masjid Ya Masih dalam satu Satu masjid Ya Atau bahkan mungkin Tertutup dengan Oh apa namanya Misalkan tutup dengan pintu Selama pintunya itu memang Bisa dibuka Maka gak masalah Meskipun pintunya tertutup Ya selama gak di Apa namanya Dimatikan Di kunci Mati gitu Gak masalah Misalkan ada Jamaah disini Kemudian Ada sholat yang di Di luar Iya Di luar Bikin soft di luar Karena mungkin gak cukup Kemudian bikin soft di luar Dan pintunya tertutup Apakah sah-sah Boleh Tidak masalah Ya Maka secara asal Dimanapun tempatnya Imam dan makmum Selama di masjid Maka sah untuk Bermakmum pada orang tersebut Ya Dengan syarat Makmumnya tahu Pergeraannya Ya Dan syarat yang lain Belum katakan Malam ya taqaddam alaihi Selama Tidak lebih maju Daripada imamnya Posisinya Tidak lebih maju Daripada Imamnya Ya Maka beli Maka beli Mata kan Fa'in taqaddam alaihi Ya Maka apabila Makmum lebih maju Daripada imamnya Bi'akibihi Di Apa namanya Dianggap Sudah maju Itu ketika apa Ketika tumitnya Sudah ngelewati Apa kakinya Imam Itu sudah Dianggap sudah maju Maka Kalau posisi Makmum Berada di depan Imamnya Diketahui hal itu Dengan tumitnya Sudah lewat Kakinya Imam Fi jihadihi Diarah yang sama Lam tan akid Sholatuhu Maka tidak sah Sholatnya Ya Maka Ya Perlu diberikan Misalkan Apakah bisa Jada Bisa Misalkan Ya Kalau masjid yang besar Apa namanya Terasnya Kadang besar Teras besar Kalau misalkan Tarlah imamnya Di sini Terus ada Makmum Yang sholat Di teras Tapi posisinya Lebih maju Ini tidak sah Sholat makmum Yang lebih maju Karena dia Berada Posisinya apa Di depan Depan imam Ya Laitannya apa Dalamnya Nabi Yusuf Menyampaikan Nama ju'ilal imam Muliutam mabihi Imam dijadikan Imam untuk diikuti Nah kalau Makmumnya sudah di depan Ngikuti siapa Kan paling oleh buri Gak ngikuti Namanya mengikuti Harus Berada di belakangnya Harus bisa melihat Kalau di depan Gak bisa Kalau mana para fukuha Menyampaikan Tidak diperbolehkan Tidak diperkenanan Maka kalau misalkan Posisinya lebih maju Dari imamnya Tidak sah Salatnya Salatnya Salat si makmum tadi Walatadurru musawatuhu Dan tidak masalah Bersampingan Berdampingan Lurus Li'imamihi Terhadap imamnya Dalam artian Tadi kan kalau Posisinya lebih maju Bagaimana kalau sejajar Pas sejajar Pas sejajar Maka kalau Maka-kata-kata Tetap sah Kalau pas sejajar Sah-sah saja Boleh Tetapi beliau mengatakan Tapi dianjurkan Untuk sedikit mundur Dari imamnya Sedikit Jadi bukan Benar-benar sejajar Tapi Tidaknya makmum Agak mundur sedikit Agak mundur Mundur sedikit Maka disini Dalnya Besidalnya Fukah tadi Sungnya imam Dijarikan Imam untuk Diikuti Maka tidak boleh Posisinya lebih Depan daripada Imamnya Mungkin ada pertanyaan Bagaimana dengan Kisahnya sahabat Ibn Abbas Yang sholat bersama Nabi SAW Beliau sholat Di samping Kiri Kemudian kata Ibn Abbas Maka Nabi memegang Telingaku Kemudian Digeser ke samping Kanan Maka Parulullah mengatakan Di samping itu Tidak harus tepat Berjejer Pas Maka Agak mundur sedikit Itu pun Bahasanya Di samping Maka disini Kita bisa Menggabungkan Semua Dalil yang ada Karena khawatirnya Kalau sejajar ini Khawatirnya Ini nanti Tidak terasa Mungkin akan Lebih maju Daripada Imamnya Maka itu Bisa mengarahkan Pada Ketidaksahan dia Dalam sholatnya Maka Maka Andanya Parulullah mengatakan Agak mundur sedikit Tidak masalah Baik Kemudian Beliau mengatakan Dan tidaklah menjadi Dengan Mundurnya dia Munfaridan dianggap Orang yang bersendirian Anisofi dari Sof Hatta la yahuzza fadhi latal jama'ati Hingga dia tidak mendapati Keutamaan Sholat berjama'ah Disini Beliau membahas Satu membahasan Apa itu Tentang masalah Orang yang bersendirian Dalam sof Di belakang Ini sof Kemudian dia di belakangnya Ini di belakangnya Nabi s.a.w Menyampaikan Ketika beliau melihat Apa namanya Atau dalam satu hadith Hadithnya Nabi melihat Ada orang yang Sholat sendirian Di belakang sof Jadi sof itu masih Masih Kosong Masih ada ruang Tapi dia sholat sendirian Di belakang sof Maka Nabi Memerintahkan Untuk mengulangi Sholatnya orang tadi Memerintahkan Untuk mengulangi Sholatnya orang Orang tadi Nah Maka para ulam Mengatakan Termasuk hal yang Dimakruhkan adalah Dimakruhkan adalah Orang Persendirian disof Orang bersendirian disof Orang bersendirian disof Dan orang yang Persendirian disof Padahal dirada adhaudur sama sekali Maka dia tidak mendapatkan Keutamaan sholat berjamaah Yang mana mendapatkan Keutamaan 27 derajat dan seterusnya Sholatnya tetap sah Tapi tidak mendapatkan keutamaan Terus bagaimana Apa yang harus dilakukan Orang yang sholat sendirian Di belakang sof Maka andaknya menarik Orang lain Kalau tidak dikhawatirkan Ada fitnah Ya Kalau tidak dikhawatirkan Ada fitnah Tapi kalau dikhawatirkan Ada fitnah Maka tidak perlu menarik Orang lain Karena itu mutorotnya Lebih besar Kita misalkan Di kampung Misalkan orang belum ngaji Orang belum belajar Belajarnya masih yang Belajar-belajaran dasar Tidak tahu kalau diseret Di belakang itu boleh Tiba-tiba apa Kita sholat terus nyeret orang Wah Habis sholat diantem Maka kita perhatikan mutor Kalau mutorannya lebih besar Tidak bisa Sudah Kita sholat saja Termasuk udhur Tidak masalah Tapi kalau misalkan tidak ada udhur Masih ada Softnya masih ada Tempatnya Terus kita bikin soft baru Dan kita sendirian disitu Tidak ada temannya Makin dimakrohkan Nah Bagaimana hukumnya Tentang orang yang Imamnya Makmumnya cuma satu Ketika dia disuruh mundur Sedikit tadi Apakah ini termasuk Sholat di belakang soft Maka beliau mengatakan Tidak Ini tidak termasuk Sholat di belakang soft Karena masih Ada sisi menyamping Bukan di belakang Belakarnya beliau mengatakan Dan disunahkan Menyamping Disunahkan agak mundur Itu tidak berarti Sholat di belakang soft sendiri Tidak masuk dalam Kemakrohan itu Nah apakah itu juga Termasuk pembatal sholat Tidak Parlema mengatakan tidak Orang sholat sendirian disof Apakah sholatnya tidak sah Sah Kenapa kok Nabi Menyuruh mengulangi Karena itu sebagai Bentuk taktip Pembelajaran Bahwasannya itu termasuk Hal yang hendaknya Diperhatikan Bukan berarti Sholatnya tidak sah Nabi juga pernah Menyuruh orang Untuk apa Mengulangi sholat Sholat wajibnya Padahal dia sudah sholat Di rumah Bukan berarti sholat Di rumahnya tidak Tidak sah Ini bentuk pembelajaran Terus dari mana Dan jelas Nabi menyuruh mengulang Maka hadis yang lain Ada hadis yang lain Ini sering saya sampaikan Ketika kita membahas Satu masalah Kita harus kumpulkan Hadis-hadis yang Dalam masalah itu Kemudian kita dudukkan Nah itu pekerjaannya para ulama Hadisnya Abu Bakrah Beliau masuk masjid Dan Nabi sedang rokok Ketika itu Bukan beliau menangkan Farokatudunasof Maka kun Langsung rokok Di belakang sof Beliau sendirian Langsung masuk sholat Sendirian Fakalan Nabi SAW Ketika setelah sholat Nabi mengetahui hal itu Sendirian di belakang sof Tiba-tiba Rokok Kata Nabi SAW Zadakallahu hirsan Wala ta'ud Semoga Allah Menambahkan semangat Untuk hadir sholat berjamah Padamu Tapi jangan ulangi lagi Dan Nabi tidak memerintahkan Abu Bakrah Untuk ngulang sholat Sholatnya Baik Itu Masalah atau Poin yang pertama Dalam syarat Berjamaah ini Poin yang kedua adalah Bagaimana kalau misalkan Imamnya di masjid Dan makmumnya di luar masjid Makmumnya di luar masjid Maka beli makmumnya di luar masjid Seandainya imam sholat di masjid Dan makmum di luar masjid Dan makmum di luar masjid Dalam kondisi makmum tersebut Koriban minhu Dekat Darinya Ay al-imam Yaitu dekat terhadap imamnya Bian lam tazid Dimana tidak melebihi Masa fatuma bainahuma Jarak antara keduanya Ala thalati mi'ati dhira'in takriban Melebihi 300 dhira' Ya Melebihi 300 300 dhira' Ya 300 dhira' itu Ya Sekitar 150 meter Sekitar 150 meter Dengan perkiraan Satu dhira'nya ini 50 cm Dan berkiraan Satu dhira'nya 500 cm Eh 50 cm Baik Wahua'i al-makmum Dan makmum itu Alimun bisolati Mengetahui sholatnya Imam Ay al-imam Walaha'ilah hunaka Dan tidak ada penghalang di sana Ay bainal imami wal-makmum Antara imam dan makmum Jazal iqtida'ubihi Boleh untuk apa? Boleh untuk bermakmum Dengannya Baik Nah ini sebuah kasus Bagaimana Kondisi kedua ya Bagaimana kalau Jamaah sholat di masjid Terus ada jamaah yang sholat Di luar masjid Ada jamaah yang sholat di luar Di luar masjid Ya Taip Maka disini Beliau menyampaikan Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan dua syarat Syarat yang pertama Jarak makmum dengan masjid tadi Tidak terlalu jauh Tidak melebihi 150 meter Jaraknya Tidak terlalu jauh Antara dia dengan masjid Ya Itu syarat yang pertama Syarat yang kedua Ya Syarat yang kedua Tidak boleh ada sesuatu Yang sifatnya menghalangi Ya Sesuatu yang sifatnya Sifatnya menghalangi Antara dia dengan Dengan imamnya Ya Dimana penghalang itu Membuat dia Kalau misalkan dia Menuju imamnya Maka dia akan berpaling Misalkan apa Misalkan Apa namanya Posisi imamnya disini Misalkan Posisi imamnya apa Disini Kemudian dia Ingin berjamaah Tapi dia berjamaah Dari Tarlah dari rumahnya Dari teras rumahnya Misalkan Ya Misalkan Ya Tapi Tapi Ya Teras rumahnya ini Ya Teras rumahnya ini Di Apa namanya Berada Agak menyamping Berada agak menyamping Dimana kalau dia Mau menuju imamnya Ya Dia Akan Membelakangi imamnya Karena mungkin disitu ada bangunan Sehingga dia akan Muter dulu Ya Maka ini Tidak diperkenankan Tapi kalau misalkan Dia bisa langsung lurus Menuju imamnya Tanpa ada penghalang sama sekali Ya Tanpa ada penghalang sama sekali Ya mungkin pintunya juga dibuka Langsung Apa namanya Ke masjid gitu ya Maka ini diperbolehkan Tidak masalah Tidak masalah Nah ini mungkin terjadi Ketika apa Ketika sholat id Mungkin Ya Tapi kalau di tempat kita Insya Allah Enggak ya Mungkin kalau sholat id Tempatnya Bener-bener gak ada Akhirnya Ada yang sholatnya Di teras rumahnya Ada sholat di Tidak masalah Tidak masalah Selama apa Selama Tidak ada Sesuatu yang menghalangi dia Untuk menuju Menuju tempat imamnya Secara apa namanya Sambil membelakangi imam Jadi langsung bisa Ke imamnya Tidak masalah Tidak masalah Tapi kalau misalkan beda gang Beda gang Misalkan ini Gangnya disini Ada sholat Kemudian ada rumah-rumah Kemudian gang Maka kalau masjid Harus muter gini dulu Maka ini tidak diperkenankan Kemudian beliau mengatakan Dan dianggap jarak Yang disebutkan ini Dari akhir masjid Dari akhir masjid Ini kondisi yang ketiga sekarang Kondisi yang ketiga Imam dan amum Sama-sama di luar masjid Bukan di dalam masjid Beliau mengatakan Ada pun imam dan makmum Di selain masjid Bisa jadi di Tanah lapang Aubinaun Atau di bangunan Fasyartu Maka syaratnya An layazida Tidaklah melebihi Mabainahuma jarak Antara keduanya Ala thalathimi'ati Dira'in Melebihi 300 dirak Atau 150 meter Wa an layakuna Bainahuma ha'ilun Maka syaratnya dua Yaitu jarak antara imam Bukan jarak Dengan masjid Jarak antara imam dan makmum Tidak boleh melebihi Atau 150 50 meter Ya Kalau tadi yang di luar masjid Imamnya di masjid Maka jaraknya dihitung dari masjid Dan syarat yang kedua Awa'an layakuna bainahuma ha'il Tidak ada apa Tidak ada penghalang Ya Tidak ada penghalang yang menghalangi dia Menuju imamnya Ya dimana Penghalang tersebut Akan membuat dia Berjalan dan membelakangi imam Tapi kalau misalkan Mungkin ada penghalang Misalkan jalan Jalan biasa Jalan kecil Maka Sasa saja tetap sholat Tidak masalah Islam bisa langsung ke Imamnya Maka dengan demikian Selesai Apa namanya Pembahasan sholat berjamaah Kita akan baca Pembahasan berikutnya Mungkin Pembahasan berikutnya adalah Tentang sholat musafir Tapi kita mungkin hanya Bahas satu pembahasan Yaitu tentang kosor saja Karena musafir berhubungan dengan sholat Memiliki ruhsah dua Yang pertama kosor Yang kedua apa Jama' Mungkin untuk jama'nya Tidak cukup waktunya Kita akan bahas Tentang kosor sholat Bismillahirrahmanirrahim Ka'alal musanifu Rahimallahu ta'ala Wa nafa'ana bilmi Fidunia wal akhirah Wa dakhalafasyah jannatihi Wa taghammadawbir rahmatihi Allahumma amin Faslun pasal yang baru Fi kasris sholati Dalam masalah kosor sholat Wajam'iha Dan menjama' Sholat Maka Pasal ini Atau bab ini Akan membahas untuk kita Dua pembahasan Ya Dua pembahasan Yang pertama pembahasan kosor Dan yang kedua pembahasan jama' Tapi mungkin Kali ini malam hari ini Kita hanya sampai bahas kosornya saja Mungkin tidak cukup Ya Dan beliau nanti akan mulai dengan pembahasan kosor dulu Ya Beliau akan mulai dengan pembahasan kosor dulu Kenapa dimulai dengan pembahasan kosor Karena kosor ini adalah Ruhsah khusus Karena safar Tidak ada yang lain Ya Ruhsah khusus Untuk safar Ya Ruhsah khusus Untuk safar Tidak ada yang lain Orang sakit Boleh ke kosor Tidak boleh Hujan Boleh ke kosor Tidak boleh Hanya orang yang safar saja Dan termasuk juga jihad Ya Karena jihad juga Nantinya akan safar Tapi Secara umum adalah untuk yang Yang safar saja Oleh karena didahulukan Karena jama' Nanti ada Sebab yang lain Yang memungkinan orang untuk jama' Meskipun dia tidak Safar Oleh karena diakhirkan pembahasannya Karena lebih Lebih banyak sebabnya Maka disini beliau hanya membahas Kosor saja Yang pertama Sebelum kita bahas Apa landasan Yang melandasi Adanya kosor sholat ini Para ulama menyampaikan Tentu saja Landasannya adalah Ijma' Kesepakatan Para ulama Tidak ada seorang ulama pun Yang menentang Adanya kosor sholat Ijma' ulama Tidak ada yang menentang Adanya kosor sholat Ya Secara umum Dan juga Dilandasi Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Anisa Ayat 101 Allah menyampaikan apa Dan apabila kalian melakukan Perjalanan di muka bumi Maka tidak ada masalah Bagi kalian Untuk mengkosor Dari sholat kalian Orang-orang kafir Akan menimpakan fitnah Menimpakan keburukan Pada kalian Maka ayat ini Menjadi dalil Adanya kosor sholat Menjadi dalil Adanya apa Kosor Kosor sholat Ya Baik Dan ayat ini Turun berkenaan Dengan perang Ketika itu Makanya dalam Riyad Muslim Disebutkan Ada seorang Tabi'in Bertanya kepada Sahabat Umar Beliau bertanya Wahai Umar Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala Menyampaikan dalam Al-Quran Allah mengaitkan Kosor sholat Jika kita takut Terhadap orang-orang kafir Jika kita takut Terhadap orang-orang kafir Maksudnya dalam Peran hajiat Kemudian kata Ya Al-Bin Umayyah Dan kita sekarang ini Sudah tidak ada Takut-takutnya Sama orang kafir Kita yang Malah memang Orang menyerang Orang kafir Apakah Kosor ini Masih tetap berlaku Kata Ya Al-Bin Umayyah Maka Kata sahabat Umar Apa beliau Maka Aku pun Juga pernah Heran Dengan hal Semacam ini Seperti kamu Maka aku Tanya kepada Nabi Keistimauan sahabat Ilmu mereka Itu langsung Dari Nabi S.A.W Maka aku Pertanya kepada Nabi S.A.W Maka beliau Menyampaikan Soda Koton Tasaddaqallahu Biha'alaikum Itu adalah Bentuk sedekahnya Allah Maka terimalah Sedekah Allah S.W Fakbalu Sodaqatahu Terimalah Sedekahnya Maksudnya Tetap berlaku Kosor itu Kosor tetap berlaku Meskipun kita Sudah tidak ada Rasa takut Dari orang Kafir Maka disini Beliau Mengatakan Dan boleh bagi Orang yang Orang yang sedang Dalam Safar Sedang Dalam Safar Ini perlu di Karis Sedang Dalam Safar Apa yang Boleh Kosru Solat Ruba'iyah Mengkosor Solat Ruba'iyah Solat Ruba'iyah Itu Solat Yang Empat Roka'at Tidak Untuk Selait Yang Empat Roka'at Maka Maghrib Tidak Bisa Dikosor Subuh Tidak Bisa Dikosor Kosor Hanya Bisa Tuhur Asar Dan Isya Maka Tidak Bisa Untuk Selain Ruba'iyah Dari Solat Yang Dua Roka'at Subuh Wathul Asiyah Atau Solat Tidak Roka'at Seperti Maghrib Maka Poin Ini Beliau Memberikan Beberapa Rambu-rambu Dalam Kosor Ada Tiga Rambu-rambu Yang Beliau Sampaikan Yang Pertama Beliau Mengatakan Wajud Si Musafir Boleh Untuk Orang Musafir Maka Rambu-rambu Yang Pertama Kosor Hanya Berlaku Untuk Safar Dan Musafir Tidak Untuk Selain Musafir Hanya Berlaku Untuk Musafir Orang Yang Sakit Tidak Boleh Kosor Solat Atau Mungkin Hujan Terjadi Maka Juga Tidak Boleh Kosor Kosor Solat Dan Para Ulama Menyampaikan Ilahnya Alasannya Alasan Hukumnya Apa Alasan Hukumnya Safar Itu Sendiri Oleh Karena Mau Safarnya Itu Safar Yang Nyaman Atau Safar Yang Tidak Nyaman Berat Tetap Boleh Kosor Mau Misalkan Sini Ke Jakarta Mau Berangkat Dari Sini Ke Jakarta Pakai Bus Ekonomi Atau Mau Naik Jet Pribadi Tetap Boleh Kosor Karena Karena Ilah Hukumnya Adalah Safar Bukan Lelah Safar Bukan Masyak Kotus Safar Maka Ini perlu Diketahui Maka Mutlak Bagi Musafir Siapapun Dia Selama Sudah Mencapai Jarak Kosor Itu Poin Yang Pertama Atau Rambu Rambu Yang Pertama Rambu Rambu Yang Kedua Bahwasannya Diperbolehkan Kosor Ketika Dia Masih Di Tengah Tengah Safarnya Dalam Artian Dia Tidak Berhenti Dari Safarnya Dalam Artian Dia Masih Dianggap Sebagai Seorang Musafir Maka Disini Tidak Berlaku Lagi Kosor Bagi Orang Yang Memang Sudah Tidak Musafir Seperti Apa Dia Sudah Sampai Di Kampungnya Dia Bukan Musafir Lagi Dia Sudah Sampai Di Kampungnya Sampai Di Desanya Kemudian Dia Rumahnya Tinggal Beberapa Meter Mungkin Satu Dua Kilometer Kemudian Dia Mau Kosor Solat Gak Boleh Ini Sudah Ada Di Areanya Sudah Ada Di Wilay Rumahnya Tidak Boleh Ketika Itu Sudah Tidak Dianggap Safar Ketika Sudah Mencapai Itu Maka Tidak Berlaku Kalau Orang Itu Sudah Tidak Dianggap Safar Tidak Berada Di Tidak Safar Baik Secara Hakiki Seperti Tadi Dia Sudah Mencapai Kembali Ke Kampungnya Atau Hukmi Secara Hukum Dimana Dia Mencapai Tujuan Safar Bukan Rumahnya Tujuan Safar Dan Dia Sudah Ada Niatan Untuk Mukim Di Sana Melebihi Tiga Hari Empat Hari Maka Orang Yang Misalkan Kita Safar Ke Jakarta Kita Sudah Ada Niatan Kita Mau Di Jakarta Satu Minggu Satu Pekan Satu Pekan Di Jakarta Maka Kita Ketika Sudah Sampai Jakarta Nggak boleh Lagi Kosor Karena Ketika Itu Hukum Safar Sudah Hilang Dari Kita Karena Parulah Memberikan Batasan Orang Yang Berhenti Di Tujuan Safarnya Melebihi Tiga Hari Sudah Dianggap Mukim Bukan Musafir Sudah Dianggap Mungkin Bukan Musafir Alasannya Apa Alasannya Sebagaimana Dibutkan Parulah Dalam Hadith Nabi S.A. Menyampaikan Dalam Sahih Bukhari Nabi S.A. Memperbolehkan Bagi orang Muhajirin Untuk Berada Di Tanah Haram Selama Tiga Hari Saja Maksimal Setelah Itu Harus Keluar Dari Tanah Haram Bagi Orang Muhajirin Kenapa? Karena Tidak Boleh Bagi Orang Yang Sudah Hijrah Dari Mekah Kemudinah Balik Lagi Ke Mekah Tidak Diberbolehkan Nabi Membatasi Tiga Hari Maka Imam Shafi Mengatakan Dalam Kitabnya Al-Hum Maka Tiga Hari Ini Nabi Menganggap Tiga Hari Itu Masih Dianggap Safar Bukan Mukim Lagi Karena Kalau Sudah Mukim Maka Itu Dilarang Itu Dilarang Sebagaimana Disebutkan Imam Shafi Dalam Kitabnya Al-Hum Sudah Adhan Mungkin Adhan Dulu Nanti Kita Lanjutkan Dilarang 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 Terima kasih. 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 kan safar yang yang wajib yang seperti dia orang yang sudah wajib haji dia sudah wajib menunaikannya makanya wajib dia berangkat maka ini juga termasuk orang yang boleh untuk kosor walil mantub termasuk juga orang yang atau safarnya itu sifatnya sunnah seperti apa kasih latirahim seperti safar untuk menyambung selatur-selaturahim ini juga boleh untuk kosor walil mubah ataupun safar yang sifatnya mubah kasafari tijarotin seperti safar untuk berdagang maka ini boleh untuk mengkosor sifatnya mubah yang penting dia punya tujuan ketika safar dia punya tujuan ketika safar atau ya termasuk juga tujuan yang diperolehkan adalah misalkan untuk terwihen nafs untuk apa namanya mengistirahatkan jiwa ya mengistirahatkan jiwa kalau mungkin lelah belajar untuk mungkin yang santri atau apa atau lelah dalam pekerjaan kemudian dia melakukan safar ya lalu kita apa namanya bahasa nah sekarang apa healing gitu ya kita rehlah pariwisata untuk menyegarkan kembali jiwa kita ini diperbolehkan juga ya ada pun safar maksiat safar maksiat seperti apakah safar likot it tariki seperti safar untuk melakukan pembegalan dulu kan pembegalan sekarang perampokan lah mungkin maka tidak boleh dia mengambil ruksoh di dalam safarnya karena sering baik dengan kosor wala jaminatuh pun mau menjama sholat nggak boleh kosor nggak boleh jama ya Kenapa karena Kaidah mengatakan ya apa namanya ruhsatulatunatubilma'asi bahwasanya ruhsoh keringanan dari syariat tidak diberikan pada orang yang melakukan atau mendapatkan ruhsoh karena kemasyiatan maka tidak berbolehkan ya ada pun kalau misalkan orang itu tujuannya benar tujuannya tidak maksiat tapi mungkin di tengah perjalanannya melakukan maksiat maka ini masih diperbolehkan ya karena memang tujuan safarnya itu apa boleh hanya saja tengah-tengah melakukan maksiat maka boleh untuk apa mengkosor tapi ini syarat yang pertama syarat yang kedua wathani yang kedua antakunama safatuhu adalah jaraknya ay asafari yaitu jarak safarnya sitata asyara farsakhan yaitu 16 farsak tahdidan secara pasti fil asahi dalam pendapat yang paling sahih walatuh sabu dan tidak dianggap muddaturujui minha waktu kembalinya dia dari safar itu atau dari jarak itu maka syarat yang kedua adalah jaraknya memenuhi jarak safar berapa jarak safar yang boleh kosor boleh mengatakan di kitab 16 farsak 16 farsak apakah ada dalainnya sebelum kita konversi ya apakah ada dalainnya ya ada dalainnya yang pertama ada riwayat secara muallak dalam sahib Bukhari dari sahabat Ibn Umar dan Ibn Abbas puasanya keduanya banyak keduanya ya kita bacakan saja teh posnya keduanya ya 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 surani wa yuftirani fi arba'ati burudin keduanya mengkosor dan tidak berpuasa ketika mencapai empat burud empat burud itu berapa wahiyah sitata asyara farsakhan yaitu 16 farsak ini satuan lama ya satuan lama kita tidak menggunakan lagi tidak dipakai lagi satuan lama ini dalam sahib Bukhari dalam apa namanya saya riwayat darukutni dalam sunannya ya Nabi Rasulullah s.a.w. menyampaikan apa dari hadisnya Ibn Abbas ya ahla mekkah la taksuru sholata fi adna min arba'ati burud wa ya ahli mekkah janganlah kalian mengkosor sholat kurang dari empat burud min mekkah ila asfan empat burud itu sekitar dari mekkah ke asfan ya Imam Shafiid al-musratnya ya boleh merayatkan ya dari gununya Imam Sufyan bin Uyen dan seterusnya ya dari Atok beliau bertanya kepada Ibn Abbas ya aksuru ila arofah apakah aku boleh mengkosor sholat kan Ibn Abbas di Mekah ya Iwato juga di Mekah apakah aku boleh mengkosor sholat ketika di Mekah pergi ke Arofah kata abok ya maka kata Ibn Abbas apa la tidak boleh walakin ila jiddah akan tapi kamu baru boleh kosor kalau kamu pergi ke jiddah wa'usfan atau ko'usfan wato'if atau kato'if itu jaraknya sudah empat burud itu atau 16 farsah tadi 16 farsah ya baik dan Imam Shafi juga meriwatkan dari asarnya Ibn Umar juga yang semakna dan Imam Shafi mengatakan wabihadana khudu dan dengan hadis ini kita mengambilnya tim mungkin akan timbul pertanyaan bagaimana hadis yang riwat Abu Dawud dalam bulu ulmarum juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengkosor sholat ketika jaraknya hanya tiga mil atau tiga farsah di redaksi hadis perawinya ragu yaitu syubah syubah bin hajat perawih hadis ragu entah tiga mil dan farsah jaraknya jauh itu mil dan farsah itu satuannya beda jauh maka disini parolah mengomentari ada dua jawaban untuk hadis ini hadis yang pertama jawabannya pertama ya jawabannya pertama hadis ini tidak diambil oleh para fukoha hadis ini tidak diambil menjadi dalil oleh para fukoha karena ada keraguan dalam hadis itu dan keraguan hadis itu juga menyalai riwat-riwat yang sahih dari sahabat yang lain ya itu penjawaban yang pertama dan memang secara asal bahkan Imam al-Hattabi Imam al-Hattabi beliau termasuk ulama salaf ulama terdahulu ya sekitar abad empat hijrian beliau mensarah Sunanabutoh dan beliau menyampaikan saya tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang menjadikan hadis ini dalil ya karena tiga mil itu sangat jaraknya sangat dekat sekali jaraknya sangat dekat sekali ya kita tahu nanti satu farsah itu saja satu farsah itu saja 48 mil ya 48 satu satu farsah kalau tiga mil berapa cuma sangat dekat sekali ya itu jawabannya pertama ya jawabannya kedua kalau lah misalkan hadis ini masih dia menjadi dalil maka ini menjadi dalil untuk kebolehan orang sudah boleh untuk mengkosor tapi tujuannya jauh sebenarnya ya tujuannya misalkan orang berangkat rumahnya di sini misalkan daerah Soko sini mau berangkat ya misalkan ya dia mau berangkat ke Jakarta ya kemudian dia sudah kosor sholat di apa namanya misalkan sudah kosor sholat di trawulan sana apakah boleh ya boleh-boleh saja boleh lu masih di trawulan ya boleh karena tujuannya apa jauh maka bisa dijawab kalau tujuannya jauh maka boleh kosor ya selama dia sudah keluar dari apa area kampungnya area kecamatannya gitu lah seperti itu nah oleh karena hal tersebut maka hadis yang tiga mil itu kosor tiga mil maka tidak dianggap tidak dianggap nah sekarang beliau menyampaikan nah sekarang 16 farsah itu berapa beliau mengatakan wal farsahu salah satu amyal dan satu farsah ya satu farsah enam Oh Avan satu farsahnya tiga mil ya Avan bukan 28 tadi salah wal farsahu salah satu amal dan satu farsah itu adalah tiga mil wahina izin fama jemu'ul farasih oleh karanya sejumlah keseluruhan dari 16 farsah itu berarti berapa sama niyatun warba'una milan yaitu 48 mil 48 mil mil hasini tapi bukan mil satuan sekarang wal mil dan satu mil arba'atu alaf khutwah adalah seribu empat langkah sebu empat kaki gitu ya wal khutwah salah satu agdam dan satu khutwahnya itu tiga kaki ya tiga langkah wal muradu mobil amyal al-hasimiyah dan maksudnya mil di sini adalah hasilnya dan kita konversi konversi modern sekarang gini kita tahu 16 farsah itu adalah 48 mil mil hasini ya Hai para ulama mengkonversikannya ke arah wiro supaya lebih mudah untuk dihitung ya supaya lebih mudah untuk dihitung ah wiro ini para ulama wilayah ada yang menaksirnya sekitar 48 cm ya sebagian guru kami terpaksud kami saya saya guna tutup lebih beliau memberikan batasan 50 itu untuk supaya lebih pasti saja 50 taruh 50 cm satu di rohnya maka nanti kita bisa ukur 50 cm nah 48 mil hasini berapa diroh nah ketika mengkonversi ke diroh para ulama khilaf para ulama apa khilaf ada yang mengatakan 6000 diroh ada yang mengatakan 3500 diroh 3500 diroh tep kalian mengatakan 6000 diroh ya maka bisa di total berarti ya kalau 6000 diroh ya tinggal berarti 50 cm dikali 6.000 dikali 48 ya dapat mil ya live maka ya totalnya ya sekitar 144 km 144 km ya Ini pendapat terutama mengkonversi 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 bahwasanya apa namanya mengkonversi bahwasanya satu apa namanya mil hasini ya adalah enam enam ribu diroh ya satu mil hasini afan bukan bukan putu 48 mil satu mil satu milnya enam ribu enam ribu diroh ada yang mengkonversi 33500 diroh satu milnya maka tinggal dikali 3500 dikali 350 dikali 48 mil maka itu nanti hasilnya sekitar 84 km nah para ulama mutakhirin para ulama mutakhirin lebih mengambil pendapat yang kedua ini yaitu ketika dikonversi dikonversi satu mil hasini sama dengan 3500 diroh maka 48 mil hasini 48 mil hasini maka tinggal 3500 dikali 48 kemudian kalau dikali ke cm ya tinggal dikali 50 cm kalau diukur satu wirohnya 50 cm soalnya ada sebagian juga ulama yang mengukur ini enggak sampai lima lima puluh cm sekitar 48 itu nanti jatuhnya dapat sekitar 80 atau 81 sekian kilometer nah ini ketika mengkonversi maka terjadi khilaf ya tapi jaraknya tidak jauh dari situ ya sekitar 80 ke atas 80 ke atas ya taib kemudian syarat yang ketiga tidaknya orang yang mengkosor itu dia melaksanakan solat yang wajib ketika itu untuk solat yang rubaya dalam artian solat yang boleh dikosor hanya solat yang memang wajib baginya ketika safar yang memang wajib baginya ketika safar bukan solat yang mungkin wajib baginya sebelum safar dan dia kelewatan kemudian mau kodok maka nggak boleh dikosor wajibnya sebelum safar sekarang kodok disafar mau dikosor nggak boleh wajib dilihat dari apa dilihat dari zaman wajibnya makanya boleh mengatakan amal fa'i tatu hadoran ada pun solat yang terlewat ketika tidak safar falatuktofihi maka tidak boleh dikodok ketika safar maksuroten dengan dikosor kenapa karena dia kewajiban solatnya itu tidak kosor maka tidak dilihat kondisi kodoknya dilihat kondisi kapan wajibnya walfa'i tatu fi safari ada pun solat yang terlewat waktu safar tuktofihi maksuroten solat yang terlewat waktu safar dan dikodok di safar maka boleh dikosor boleh dikosor ya selama dikodok di safar juga tapi kalau dikodoknya sudah nyampe tempat ya dalam artian sudah nggak safar lagi maka tetap tidak boleh apa tidak boleh dikosor meskipun dia ketinggalan solatnya waktu safar kenapa karena ketika itu dilihat dari kondisi dia melaksanakan solat kenapa kalau dibeli semacam ini kok nggak sama dengan yang sebelumnya untuk kehati-hatian kenapa nggak dilihat di zaman atau waktu sebabnya kan untuk kehati-hatian ya orang-orang boleh mengatakan lafil hadhori tidak untuk ketika dikodok solat yang terlewat di safar ketika dia sudah tidak safar maka tidak boleh dikosor syarat yang keempat warrabi yang keempat berniat orang yang safar itu al-qasra kosor li sholati untuk sholatnya mal-ihrami biha ketika dia juga bertakbir watir-ihram untuk sholat itu syarat yang keempat orang harus niat kosor ketika mulai sholat iya maka nggak boleh dia mau niat kosornya apa di tengah-tengah sholat iya sudah rakaat kedua baru niat kosor saya tak kosor ajalah Oh nggak boleh harus selesaikan empat rakaat ya empat rakaat maka sudah ada niatan untuk kosor ketika mulai sholat kenapa dalilnya kayak karena hadis Nabi inam al-amalu bin bin niat perkara itu tergantung dengan niatnya nah kalau orang tidak niat kosor dan kosor di awal sholat maka hukum asalnya sholatnya apa lengkap ya maka nggak boleh serta-merta dirubah di tengah-tengah sholat seperti itu ya karena kosor itu rusuh ya jadi harus sudah ada niatan sejak awal kemudian yang yang kelima awal kamis yang terakhir an layak tamma tidak bermakmum fijus in min sholatihi dari sebagian dari sholatnya bimukimin terhadap orang yang mukim apa maksudnya mukim disini eh biman yusolli sholatan tamatan terhadap orang yang sholat dengan sholat yang sempurna ya liyash mulal musafiral musafiro wal mutim supaya melibuti orang yang shafar dan orang yang sholatnya lengkap dalam artian apa kalau mau kosor ya ya kalau mau kosor sholat tidak diperbolehkan bermakmum kepada orang yang tidak kosor sholat Hai jadi harus sama-sama apa sama-sama kosor ya kalau bermakmum pada orang yang tidak mengkosor sholat maka dia harus sholatnya lengkap juga Kenapa karena dia makmum makmum itu mengikatkan sholat kepada imam imamnya enggak kosor maka dia enggak boleh kosor sendiri ya imamnya enggak kosor maka dia enggak boleh kosor kosor sendiri ya dan disampaikan oleh para ulama ya Hai baik sebagaimana di ada juga riwayatnya dari Imam Ahmad dari Musa bin Salamah aku mengatakan pada Ibu Nabas ida lam tudrik as-salat tawil masjid kalau misalkan orang jamaah haji tidak mendapati sholat di masjid jaman jamaah kamtus sholibil badha berapa rokaat dia harus sholat di badha itu area dalam zaman dulu untuk kemah itu ya untuk kemah orang-orang yang sedang haji ya kan mereka shafar ya kata seperti menurut rokaat sholat dua rokaat saja dalam artian disini diketahui ketika sholat di masjid sholatlah seperti orang yang ada di sini masjid jangan bikin kosor sendiri maka tidak boleh ya maka syaratnya orang yang mau kosor adalah dia tidak bermakmum kepada orang yang tidak kosor ya orang yang tidak tidak kosor baik demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini mohon maaf kalau misalkan terlalu lama kita akhiri dengan doa kaburut merjelis subhanakallahumma bihamdika asyadu allah ilai nanta astagfirullah wa atubu laik wa akhiru dawan alhamdulillahirrahman amin Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati